pantulan di mobilnya guys ya pantulan di cat mobilnya tuh pohon-pohonnya bayangannya ini kayak ada fitur ride racing gitu ya langsung kita paksa berhenti ya boom dan langsung kita coba masuk lagi ke dalam game kita coba lihat nah sekarang sudah bisa kembali menjadi 60fps kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah temen-temen di video kali ini disini kita akan coba tes di Xiaomi 13D untuk update ke versi security terbaru di HyperOS ya ini ke versi 8.8.3 ekor 1.1 ini stabil guys ya Nah di video sebelumnya kita sudah coba tes di Poco F3 dan juga di Poco X3 guys ya itu ada perbedaan tuh ya dari segi tampilan karena MIUI nya itu masih di MIUI Indonesia dan MIUI Global MI guys ya oke ada sini kita akan coba install di Xiaomi 13D nah sebelumnya disini kita coba lihat dulu temen-temen ya ini default ya ini security default temen-temen ya nah security default di Xiaomi 13D PC 8.8.0 ya tampilannya seperti ini guys tuh masa lurus 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 begini ya agak kurang gimana gitu ya Nah kalau yang disini yang sudah update sebelumnya ke versi 8.8.3 tampilannya seperti ini guys tuh ada kotak alatnya ya Nah seperti ini oke ya langsung aja disini kita coba update aja di Xiaomi 13D guys untuk aplikasi security nya dan kita coba nanti tes gaming juga pastinya ya temen-temen ya kita coba install terlebih dahulu Oke disini saya sudah selesai installnya di Xiaomi 13D dan langsung aja disini kita coba lihat dulu untuk versi dari aplikasi security nya guys ya Nah ini dia sudah di versi 8.8.3 ekor 1.1 ya Oke kita coba dulu nih untuk aplikasi security nya sekarang seperti apa ya Oke kita coba lihat ke bawah dan tetap sama cuy ya dan tetap sama disini tuh untuk susunannya dia seperti ini guys ya nih Nah yaitu masih tetap seperti ini ya ya komen di kolom komentar punya teman-teman juga apakah sama ini sembunyikan aplikasi seperti ini tuh ya ya temen-temen ya jadi seperti ini Nah kalau kita tarik dari atas ke bawah dia baru muncul kotak alat seperti ini guys tuh ya Oke seperti itu ya temen-temen ya jadi masih tetap sama nih untuk tampilan disininya ya Oke selanjutnya disini kita coba lihat di setting ya temen-temen ya ini sudah di HyperOS temen-temen ini dia ya Oke langsung aja kita coba lihat dulu di bagian setelan tambahan temen-temen temen-temen disini kita coba lihat fitur spesial Oke tetap jantung ruang kedua penambahan memori saya enggak pakai ades ya mati kemudian jendela mengambang nih Nah ini dia temen-temen bila sisi ya Oke ini saya matikan kita coba hidupkan aja spekta nanti coba tes di YouTube Apakah ada fitur matikan layar atau tidak di versi ini di Xiaomi 13 karena di setiap smartphone itu suka berbeda guys makanya harus dicoba Oke ini kita sudah aktifkan ya untuk bila sisinya Oke asisten kamera depan ada ya ini sama dengan Poco F3 ada juga untuk asisten kamera depan Oke itu temen-temen ya selanjutnya disini kita coba buat di baterai di baterai seperti ini temen-temen ini baru selesai saya charge ya Oke kita gunakan seimbang seperti ini teman-teman untuk ketampilan di baterai pastinya ya karena sudah HyperOS kita coba lihat untuk ditentang telepon nah di penyimpanan kita coba lihat guys ya nah berkas sistem nih masih loading dia berkas sistem berapa disini kalau di sistemnya dia cuman 11 giga nah ini ada berkas sistem 12 giga guys Nah jadi ini tuh ya sistem dari aplikasi-aplikasi yang diinstal jadi biasanya ini yang nggak bisa dihapus kalau dihapus nanti masalah di aplikasinya Oke seperti temen-temen ya dan langsung aja disini kita coba lihat dulu ke aplikasi YouTube guys langsung kita masuk ke YouTube kita coba cek temen-temen ya Nah ini dia di sini enggak ada fitur matikan layar ya sayang sekali sebelum update ke MIUI story sebelum update ke HyperOS itu masih ada guys untuk fitur matikan layar di Xiaomi 13D jadi ya gimana ya update apakah gani tapi saya penasaran dengan HyperOS seperti itu kalau dia update berarti fitur tersebut hilang di sini guys nah disini sudah ada 2K ya ditingkatkan untuk kualitas gambarnya Oke nah sampai temen ya jadi disini langsung aja kita coba masuk ke dalam game space-nya atau game boosternya temen-temen kita coba langsung aja masuk temen-temen ya coba lihat di sini ya tampilan seperti apa Oke dan ini dia untuk tampilannya seperti ini untuk fiturnya ya ada ya GPU setting aman di sini ya kemudian untuk di bagian setelan lainnya tambahan mode Pro pastinya ada di sini guys Oke kemudian untuk disetting nah disetting saya seperti ini guys ya untuk setnya untuk di mode performance di sini sebaiknya untuk pengoptimalan ini dimatikan aja guys itu ya Oke kalau sudah nanti kita coba aja langsung masuk ke dalam Genshin Impact dan nanti mungkin saya coba beberapa game di sini ini guys ya kalau benar-benar sih enggak update untuk gamenya jadi enggak lama nanti ya nanti kita langsung aja masuk ke dalam gameplay Genshin Impact kita coba lihat nanti gimana performanya di Xiaomi 13 dikes Oke semoga aman aja ini ya guys disini kita sudah masuk ya di dalam gameplay Genshin Impact kita coba lihat temen-temen ini kita coba lawan dulu dan disini fpsnya mantap ya di 59-60 fps ini ini rata kanan guys untuk kualitas grafiknya ya kalau pingin lebih lancar lagi bisa di medium aja atau di bawaan guys ini saya coba setting rata kanan ya tuh aman ya di lima puluhan sampai 60 fps Oke mana kelihatan enggak ya Aduh kelihatan di fokusnya nah ya oke di 60 fps waduh kita dipanai ini terus ini mana tadi tuh maksudnya kita coba sini ya oke di atas toh sini kalian hmm oh yuk set ayo guys ini guys ini guys ini guys ini guys ini guys Oke kita kesana tuh ada musuh yang lebih kuat di atas disana guys ya ini Aduh ini healthnya udah kacau ini kita pakai pembuka dulu aja pakai ini ya um oke itu dia kita ganti pakai sinoyer gua langsung selesai anak buahnya ya di pada nyantai ini ternyata disini lagi pada nyantai dia langsung pakai spesial mana nih muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter-muter disini ini udah menyentuh angka eh apa namanya suhu di 41,4 sekarang dia ngelimit cuy dia ngelimit disini jadi 45 aja ya teman-teman bisa lihat di sini fpsnya dia langsung ngelimit ke 45 tuh 43 ya jadi enggak apa namanya enggak 60 fps tapi kita coba dengan cara seperti ini guys ya dengan cara seperti ini kita keluar dulu seperti ini modelnya dan kita masuk lagi Apakah dia kembali ke 60 Oh enggak ternyata guys kecuali kita for stop Joyose ya Nah kalau sekarang temen-temen kena limit seperti ini nih ya contohnya seperti ini jadi di 45 ketika diam seperti ini nah caranya teman-teman langsung saja for stop Joyose kita coba praktekan di sini Oke ini di HyperOS ya langsung aja kita masuk ke setting kita cari aplikasi Joyose ya kelola aplikasi cari Joyose guys nah ini dia langsung kita paksa berhenti ya boom dan langsung kita coba masuk ke dalam game kita coba lihat nah sekarang sudah bisa kembali menjadi 60 fps guys tuh ketika diam seperti ini ya cuman resikonya nanti HPnya panas guys HPnya panas jadi harus menggunakan fan cooler ya pakai kipas ini suhunya sekarang sudah menyentuh di 41,7 derajat tapi di versi sebelumnya versi default itu sampai di suhu 4 berapa gitu masih aman guys saya coba tes yang nggak ngelimit gitu kalau ini dia ngelimit ya Jadi kalau memiliki security ini adem sih lebih bagus di limit guys gitu ya biar HPnya enggak overheat ya itu bahaya banget kalau overheat guys mungkin udah pada tahu lah gimana kalau overheat ya Oke jadi seperti ini sekarang sudah di 60 fps lagi guys seperti itu ya Oke mungkin cukup untuk tes Genshin Impact kita coba di game selanjutnya ini ya guys ya coba tes nah we guys disini saya sudah masuk di dalam game car x-street ya guys ya nih lihat gini kita dapat di 50-50 fps lah ya temen-temen nih temen-temen disini nah 4850 saya coba rata kanankan ini dan perutama ketahui untuk game car x-street ini saya coba perlihatkan dulu ya nih game car x-street ini itu sudah eh apa namanya size paling gede nih sudah di 21 giga guys tuh lihat ya nah 21 giga ya Oke langsung aja kita masuk ke dalam gameplaynya lagi temen-temen nah ini dia ini sekarang kita tuh Siti aja kita coba balapan fps bisa di 50-60 fps ini di 55 ya tuh 55 fps guys ya ngeblur nggak kita kita coba nah fokus dulu nah ini ya temen-temen tuh ini lancar guys ya ini lancar nih manteplah pokoknya Hai tuh car x-street seru ya elah ngepot Aduh itu truk lagi diam ditabrak loh mantep ya guys ya ini untuk settingannya saya pakai rata kanan nih kalau enggak percaya teman-teman selesai sini setting kemudian grafik tuh lihat saya pakai rata kanan guys ya untuk settingannya ini mantul abisnya kita coba terangin dikit udah maksimal kayaknya ya Nah ini untuk ditampilkan saya lupa tadi di Genshin enggak dibahas ya temen-temen ya untuk tampilan bila sisinya kita bahas di sini aja nah ini untuk di bagian fitur-fitur disini untuk matikan layar jelas silang enggak ada kemudian ini untuk fitur filter warna ada rekam setelan dan pengubah suara ada guys kita coba tes cek 123 disini sangat sedang coba tes security terbaru di game car x-street oke bagus ya temen-temen ya untuk fitur voice change nya ini rata kanan ya guys ya Oke untuk fs-nya saya pakai no limit lihat uh grafisnya mantap pohon-pohonnya nitrous wih lihat pantulan di mobilnya guys ya pantulan di cat mobilnya tuh pohon-pohonnya bayangannya ini kayak ada fitur ride racing gitu ya ini keren sih guys Dimensity 8200 Ultra ya beda 100 poin dengan Dimensity 8300 Ultra punyanya Poco X6 Pro guys tapi enggak tahu kenapa itu kok untuk Antutu nya bisnya sejutaan gitu yang ngeri ya Oke teman ya seperti itu mungkin untuk tes gamingnya kalau di Genshin ring dan di car exit stabil dan lancar jadi ini recommended lah untuk security-nya guys aman ya mantap lah pokoknya bisa dicoba aja teman-teman seperti itu ya Oke itu aja minta-minta ya semoga informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke mantap abone ol Terima kasih.